SCP-1509 adalah senjata yang serupa dengan parang Indonesia. Panjangnya 63 cm, dengan bilahnya sepanjang 48 cm, dan memiliki ketebalan sampai 11 mm. Bilahnya agak buram dan bernoda. Saat diambil oleh Yayasan, juga ada sarungnya yang terbuat dari kayu yang tampaknya diukir seperti burung kakak tua. SCP-1509 harus disimpan di loker aman di storage Cy-08. Akses ke SCP-1508 hanya diperbolehkan untuk keperluan pengawasan dan percobaan. Personel yang mengalami luka kecil karena SCP-1509 harus melapor ke fasilitas medis terdekat dan harus diawasi. SCP-15091 harus ditangani oleh medis dan dihancurkan. Semua orang yang terluka karena SCP-1509 harus diawasi sampai lukanya sembuh total dan dokter yang mengetahui efek SCP-1509 harus memberikan izin untuk melepas orang tersebut dari pengawasan. Jika korbannya bukan anggota Foundation, maka dia harus diberi amnestik sebelum dilepaskan. SCP-1509 tidak menunjukkan efek yang janggal, kecuali jika digunakan untuk melukai manusia. Lukanya yang disebabkan terdampak oleh anomali distorsi spasial. Artinya, saat diteliti, lukanya sangat dalam dan kemungkinan dalamnya tak terhingga. Walaupun subjek tidak merasakan apa-apa dan saat dilihat dengan pencitraan medis tidak ada yang aneh. Barang asing bisa dimasukkan ke dalam luka ini dan akan hilang jika ditaruh lebih jauh dari batas lukanya yang wajar. Jika luka dari SCP-1509 sifatnya besar atau bahkan fatal, korban harus dipindahkan ke fasilitas medis yang aman secepat-cepatnya. Korban akan diberi bios dan ditahan sampai efek SCP-1509 berhenti dan mayat korban akan dibakar. SCP-1509-2 yang dihasilkan akan ditahan dan diinterogasi. Jika mereka menjadi liar, staff diperbolehkan melenyapkannya. Setelah interogasi, SCP-1509-2 dapat dilenyapkan, dijadikan di kelas, di penjara, atau dilepaskan ke masyarakat setelah diamnestik. Ada dua efek dari SCP-1509 saat melukai manusia, yaitu efek 15091 dan efek 15092. Efek 15091 terjadi saat lukanya ada di tangan atau lebarnya tidak selebar 7 cm. Lukanya akan sembuh sendiri walaupun lambat, tetapi aliran darahnya akan lebih lambat daripada umumnya. Lalu, 3 jam setelah dilukai oleh SCP-1509, lukanya akan mengeluarkan satu grup semut Fir'aun yang biasanya berjumlah 1-15 dalam satu waktu. Asalnya tidak diketahui dan semutnya sendiri biasa-biasa saja, semut-semut ini akan merangkak keluar dari dalam luka itu dan akan pergi sejauh mungkin dari subjek. Semut-semut ini termasuk SCP-15091, dan setelah 12-18 jam dari awal subjek dilukai, lukanya akan sembuh dengan cepat sampai menutup penuh. Di sini, efek 15091 akan berhenti. Efek 15092 terjadi jika luka yang dihasilkan ada di badan, leher, lengan atas, atau pahas lebar lebih dari 7 cm. Dalam kasus langka, hal ini juga dapat terjadi di bagian tubuh lain yang telah dilukai oleh SCP-1509. Efek awalnya sama seperti efek 15091. Bedanya, setelah 3 jam, subjek mulai merasa mual sampai merasa kesakitan dan biasanya mereka akan panik. Lalu, setelah mereka merasa kesakitan, efek 15092 akan mencapai puncaknya, di mana 15092 akan mencoba keluar dari lukanya. Apa itu SCP-15092? SCP-15092 adalah kumpulan dari manusia yang dihasilkan oleh efek 15092. Mereka memiliki ukuran, umur, gender, etnis yang berbeda-beda dan diselimuti oleh suatu membran mirip amnion dan cairan bening. Kebanyakan 15092, walaupun hidup saat ini terjadi, mereka tidak sadar dan tidak bergerak dengan sendirinya. Tapi, ada 15092 yang sadar dan mencoba untuk mempercepat proses keluar dari luka. Setelah keluar dari lukanya, mereka akan pingsan. Tentu, proses ini membuat lukanya menjadi lebih lebar dan subjek akan merasa kesakitan. Efek ini tentunya fatal, dan jikalau mereka selamat, mereka akan pingsan dan meninggal. SCP-1509 mirip dengan manusia normal, dan mereka semua mirip, mengaku, dan mempunyai keingatan yang sama dengan orang yang telah meninggal yang familiar dengan subjek yang telah meninggal dunia selama 30 tahun terakhir karena faktor selain umur. Jika luka yang dihasilkan menggunakan SCP-1509 dikenakan ke subjek yang telah membunuh orang secara sengaja maupun tidak sengaja, maka SCP-15092 umumnya adalah korban mereka. Tidak ada SCP-15092 yang ingat apapun yang terjadi setelah kematian mereka dan sebelum mereka keluar dari luka subjek. Ya, menurut saya, SCP ini mengerikan dan saya harap tidak ada anak kecil yang menonton video ini. Saya Kusuma Wijaya dan terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk secure, contain, dan protect.